Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di tengah waduk Kedung Ombo Tepatnya di Dusun Bulu Desa Wonoherjo Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah Terdapat sebuah bangunan kecil mengabung Di samping kanan kiri pintu masuk utama bangunan itu Terpasang dua bendera merah putih Bangunan kecil tersebut diketahui merupakan Makam Nyi Ageng Serang Seorang pahlawan nasional Indonesia Nyai Ageng Serang bernama Asli Raden Ajeng Kustiah Ulaningseh Retno Edy Ia merupakan anak pangeran Noto Projo Yang menguasai wilayah terpencil dari Kerajaan Mataram Tepatnya di Serang Yang sekarang wilayah perbatasan Serakin Gerubukan Letaknya yang mengabung di tengah-tengah waduk Membuat makam ini menjadi Destinasi wisata religi bagi wisatawan Makam ini selalu rame dikunjungi wisatawan Setiap suruh dan muharam Mereka tidak hanya datang dari dalam Namun juga dari luar negeri Seperti Belanda Wisatawan yang datang ke makam tersebut Dari papan kayu berukuran 12 x 8 meter Tujuannya adalah untuk berziarah Karena berada di tengah-tengah waduk Maka akses utama menuju makam tersebut Harus menggunakan perahu Perahu ini telah disiapkan warga Di bibir waduk gedung ombo Perjalanan menuju makam Membutuhkan waktu sekitar 30 menit Menurut warga yang tinggal di sekitar Waduk gedung ombo Akses masuk ke makam tersebut Bisa melalui seragen Boyolali maupun kelupukan Alasannya Makam Nyai Ageng Serang Berada di tiga wilayah tersebut Wisatawan yang ingin berziarah ke makam Nyai Ageng Serang dari seragen Bisa melalui dusun bunal layar Sumber lawang Nyai Ageng Serang merupakan Keturunan keraton Mataram Yogyakarta Dia dulu menyebarkan agama Islam Berkembang di seragen Boyolali dan kerupukan Nyai Ageng Serang wafat sekitar tahun 1828 Dan dimakamkan di kawasan tersebut Namun karena ada proyek pembangunan Waduk gedung ombo Maka Nyai Ageng Serang Kemudian dipindahkan ke Yogyakarta Meskipun telah dipindah Masih banyak wisatawan yang datang Untuk berziarah ke makam tersebut Tidak hanya pada siang hari Namun ada beberapa wisatawan yang datang Berziarah pada waktu malam hari Setiap furoh dan muharam Makam Nyai Ageng Serang Rame dikunjungi wisatawan yang ingin berziarah Di sana mereka melakukan tirakatan dan berdoa Wisatawan yang datang berziarah Tidak dipungut biaya Tetapi mereka memberikan uang Secara sukarela kepada pemilik perahu Yang telah mengantarkan ke makam Nyai Ageng Serang Sekitar dua tahun lalu ada rombongan wisata Dari Belanda sekitar 12 orang Mereka ingin berziarah ke makam Nyai Ageng Serang Melalui dusun Buna Layar Rombongan wisata dari Belanda tersebut Tiba di makam Nyai Ageng Serang pada siang hari Mereka berada di makam tersebut sekitar dua jam Wisatawan mancanegara yang kesini rata-rata Bisa berbahasa Indonesia Jadi tidak membuat Terima kasih telah menonton!